yo oke what's up mas bro balik lagi di channel abis habis pasir dan seperti biasa di konten kali ini masih berkaitan dengan mainan-mainan dan untuk barang yang kita order hari ini dimensinya agak sedikit gede oke dan ini cocok untuk para kalian-kalian penghobi-penghobi atau kaum mendang-mending bapak-bapak yang mau beliin anaknya mobil-mobilan tapi di harga yang bisa dibilang lumayan cukup terjangkau dan kuantitasnya lumayan banyak karena memang biasanya kaum mendang-mending itu lebih mikirnya kegini harga murah barangnya banyak dan banyak pilihan beda kan kalau misalkan dari kolektor kolektor itu akan memilih sesuatu yang agak sedikit lebih mahal tapi punya nilai eksklusif itu bedanya tapi kalau untuk kalian-kalian yang memang buat mainan-mainan bocil yaudah ini pilihan yang tepat ya oke jadi buat packagingnya ini kayak gini ini kayak macam mainan sejuta umat ya mainan dari Cina gak tau ya ini ya packagingnya kayak agak damage-dammage penyek gitu tapi mudahan aja isinya bagus ya kebetulan saya pesan banyak ya biar bisa dijual lagi karena stok jualan hot wheels kita sudah mulai menipis gitu oke langsung aja nanti kita coba tes satu ya kita kasih keluar satu aja ya nanti kita coba buka aja satu jadi ini adalah super speed racer more perfect in workmanship ya ya untuk packaging ya pasti ini betul-betul menarik ya untuk bocil saya yang orang tua aja ya ngeliat unik sih karena bisa dilihat dia pake kayak macam warna-warna metalik-metalik yang mantul-mantul gitu kan disini ada bacaannya tech metal racing ya karena memang marketing yang paling bagus itu diutamakan itu bukan soal build quality tapi soal bagaimana menghipnotis pelanggan untuk ya yang awalnya gak mau beli terus ngeliat ih kayaknya keren deh langsung kayak gitu itu kalau menurut saya sih bukan soal mengetrik atau mengakl-akl enggak itu strategi marketing emang kayak gitu dan ini saya yakin pasti barangnya biasa betul ya jadi kalau biasanya sih satu set ini ada satu dua tiga empat delapan delapan piece dalam satu box kayak gini ada kemungkinan dijualnya seharga 35 ribu atau 40 atau bahkan kalau lagi mau habisin stok mungkin ada yang 25 ribu pokoknya sekitaran itu lah anggap aja kita tembak untuk delapan piece ini bisa dapat satu hot wheels kalau hot wheels di harga indomarkal family sekarang kisaran 34 ya kita bulatin aja 35 ribu kayak gitu bedanya kalau hot wheels 35 ribu dapat satu kalau ini dapat delapan tapi ya kita lihat lagi kalau mendang-mending kalau buat bocil bocil lebih dengan hot wheels sebenarnya juga bagus cuman kalau ini lebih worth it oke langsung aja kita buka lagi oke ini packagingnya biasa sekali ya tapi bagus tapi bagus itu bukan bukan dalam artian jelek oke jadi ini kotaknya dan dia kayak kue togo gitu ya disini ini ada lagi plastik putih di dalamnya kita coba lihat satu mobil lumayan senapit dia lumayan apa ya ya lumayan ini lah oke lah oke jadi ini modelan mobilnya betul-betul cocok buat bocil ya kan ini dia dari metal juga oke dan dia warnanya menarik oke dan dia juga bisa jalan dia ada roda di bawahnya tapi ya itu sekali lagi saya ingatkan kalau memang ini build quality sesuai dengan harganya ya tapi kalau secara figur secara bentuk ini sudah cukup untuk para bocil-bocil barbar yang memang sekali main kadang hilang sekali main kadang rusak dan bla 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 oke mungkin itu aja sedikit review dari saya terkait dengan mobil-mobil yang kayak gini ini ya ini adalah pilihan bijak untuk para orang tua yang kepengen memenuhi hasrat barbar dari anak-anaknya yang lagi ngebet betul pengen punya mainan mobil-mobilan harganya murah terjangkau dan eh cukup lah buat yang kepengen sekedar punya-punyaan aja dan yang modelan kayak gini juga kalau dia rusak it's okay jadi mungkin itu aja konten hari ini thanks yang udah watching jangan lupa like dan subscribe minimal komen-komen lah kita mau mau adu sumpah-sumpahan kayak mau adu apa nanti yang punya unek-unek di bawah kita atau mau request video gimana lagi kita lihat ya itu aja lah bentuk supportnya thank you yang udah nonton